Assalamualaikum teman-teman Nama saya Saidan Bungu Padia Dari kelas 3B Saya akan menjelaskan tentang nyamuk Nah teman-teman semua Pasti sudah tahukan dengan dikatakan nyamuk Nah Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nyamuk Nyamuk dewasa akan menjadi Telur telur tersebut akan menjadi jentik-jentik namun Setelah itu Jentik-jentik namun akan berubah menjadi buka Buka berubah menjadi nyamuk dewasa Begitulah daun hidup Nah teman-teman Apakah kalian sudah tahu tempat nyamuk Tersebut ya Yuk kita coba Tempat berkembang biak nyamuk Di antaranya Nyamuk menyukai lingkungan yang kotor Jika kalian mempunyai pas bunga di rumah Kalian harus tadi menggantinya Karena nyamuk bisa berkembang biak dalam pas bunga Nyamuk menyukai tempat yang kotor dan baru seperti tempatnya Bahan bekas atau drung kaleng bekas yang berair dan beling kaca pada tempat yang terkira Mencegah lebih baik daripada mengobati di antara pencegahan agar nyamuk tidak mengembang Menutup rapat tempat penampungan air Mendauk uang botol atau kaleng bekas Menaburkan bubuk pembunuh jentik nyamuk pada tempat penyimpanan air Lingkungan yang bersih Menguras tempat penampungan air Mengubur barang bekas Pakai obat anti nyamuk Tanam-tanam Sekian penjelasan tentang nyamuk dari saya Mari kita jaga kebersihan agar lingkungan tetap bersih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh